Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Di channel Aseri Bandar Kroya Dan kali ini saya berada di Jawa Barat Tepatnya di kota Banjar Dan kepada kesempatan kali ini Saya akan melakukan perjalanan dari kota Banjar Menuju ke Panjalu, Ciamis, Jawa Barat Dan jalur yang akan saya lalui yaitu nanti lewat Sukadana Terus nanti tembusnya di Kawali Dan estimasi waktu dari kota Banjar sampai di Panjalu Itu kurang lebih 1 jam setengah Oke teman-teman semua Mari kita ikuti saja video perjalanannya Selamat menyaksikan Nah sekarang kita sudah berada di Cisaga Ciamis, Jawa Barat Dan di pertigaan Cisaga ini Kita belok kanan ke arah rancah Kalau lurus itu ke arah Ciamis Terus Tasik Malaya Kita belok kanan menuju ke arah rancah Dan seperti biasa Jalan sini itu lumayan lengang ya teman-teman Jadi enak banget untuk berkendara Nah kita sekarang berada di perkebunan karet Tanjung Jaya Cisaga Ciamis, Jawa Barat Cuacanya lagi cerah sekali nih teman-teman Nah di pertigaan perkebunan karet ini Kita belok kiri teman-teman Ke arah Sukadana Kalau ke kanan itu ke arah rancah Ciamis Kita masuk Desa Bunter Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis Nah ini di depan ada pertigaan Kita lurus aja Kalau ke kiri itu ke arah Sita Mulia Terus ke arah Kepel Kita lurus menuju arah Kawali Dan disini jalannya cukup lengang juga teman-teman Jalannya juga mulus Jadi perjalanan dari Banjar Menuju ke Kawali Atau ke Cikijing Kuningan itu jadi lebih cepat Terima kasih telah menonton Nah sekarang kita sudah berada di Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Nah ini kita berada di perempatan Sukadana Kita masih lurus aja Kalau ke kiri itu ke arah Barekbek Terus ke kota Ciamis Kalau kanan itu ke arah Rancah Nah ini adalah Komplek Pasar Sukadana Nah ini kita juga melewati hutan Karet lagi mungkin apa-apa ini Lumayan panjang ini hutannya Nah kita sekarang sudah berada di Desa Marga Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Nah ini ada kantor Desa Marga Jaya Kecamatan Sukadana Ciamis Kecamatan Sukadanalim Kecamatan Jaya Kekih Kecamatanம Kecamatan Tengg Kecamatan Kecamatan Tengg Kecamatan nah sebelah kiri pemandangan pegunungan dan persetawan ini indah sekali dan ini berada di Selacai teman-teman kecamatan Cipaku kabupaten Ciamis oke teman-teman kita telah berada di pertigaan Selacai ini saya pengucapannya bener apa enggak ini Selacai atau apa yang benar soalnya saya belum tahu benar namanya di pertigaan ini kita belok kanan ke arah Kawalik kalau ke kiri itu ke arah Kota Ciamis terus ke arah Tasik Malaya kita belok kanan ke arah Kawalik nah sebelah kiri ada pasar geluk Kawalik Ciamis nah disini juga ada terminal bus Kawalik sebelah kiri nah di pertigaan ini kita belok kiri teman-teman kalau lurus itu ke arah Jatinagara terus ke arah Raja Desa terus ke arah Ranca nah ini ada Taman Surawisesa Kawali oke di percabangan jalan di daerah Windu Raja ini kita belok kiri teman-teman kalau ke kanan itu ke arah Cik Icing terus ke arah Kuningan Jirbon kita belok kiri ini menuju ke arah Panjalu kita berada di Desa Margamulia Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Jawa Barat nah disini jalannya juga sepi teman-teman nah kita sekarang berada di Desa Awiluar Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis nah disini ada pertigaan Awiluar kalau ke kanan itu ke arah Sadewata terus ke arah Panawangan kita masih lurus teman-teman nah disini ada MTS Negeri 2 Ciamis nah kita sudah berada di Lumbung Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis Jawa Barat Sadewata Terima kasih telah menonton Kita sekarang sudah masuk di Sanding Taman Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Nah kita sudah berada di Ciomas Kecamatan Panjalu, Ciamis Kecamatan Panjalu Nah kita sekarang masuk ke Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Nah ini sebelah kanan kita ini ada Situ Theater Panjalu Ini juga jadi tempat objek wisata juga ya teman-teman Kecamatan Panjalu Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Oke teman-teman semua kita telah sampai di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat Dan dari Panjalu ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi teman-teman Menuju ke Cikicing Dan nanti akan melewati jalur pegunungan yang berkelak-kelok teman-teman Dan naik turunnya juga lumayan ekstrim ini teman-teman Jadi tunggu saja video perjalanan saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih